Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, kami sore secara resmi membuka kejuaraan bulu tangkis antar OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memberiakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. DPRD Provinsi Jambi melaksanakan kejuaraan bulu tangkis antar Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi di Hall PBSI Jambi dalam rangka memberiakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kejuaraan bulu tangkis antar OPD itu digelar 18 hingga 19 Agustus. Kejuaraan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, pada Kamis 18 Agustus 2022 sore dan dihadiri beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, Amir Hasbi, selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, ada 16 OPD yang sudah mendaftar. Ia berharap dengan adanya perlombaan ini bukan hanya meraih juara saja, tetapi dapat menjaga sportivitas dan meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan antar OPD ruang lingkup Pemprov Jambi. Dengan rasa partik provisional dan rasa kejuaraan, kami dengar, alhamdulillah, walaupun waktu ini berada, mereka sedang berada di perasaan, alhamdulillah pada sore hari ini, telah mendapatkan kekuatan UPD. Kita berlalu mahu, kita bisa berada di sini, kita bisa berada di atas UPD, Pak Ketua. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, saat membuka secara resmi kejuaraan itu berharap, para peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas. Saya akan pelaksanaan untuk membuka kejuaraan dari Ketua Pemprov, dan beranggap dengan 1.500 tahun, saya berusaha di 77 dan keberdolong, sebagai petani keuangan ini, silahkan kepada saya, makanya besok pagi saya tidak terlalu panjang-panjang, karena petani sudah perekatan, dan saya kata-kata ada kepala dinas, yang belum saya pernah menantai, tapi bisa pulang lagi, tapi ya tidak, tapi itu bisa jelasan. Jadi, saya ingin menghormati kejuaraan, waktu itu, waktu itu, waktu itu, waktu itu, dan saya akan dibuka. Sampai jumpa di video selanjutnya.